Halo semua, salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Tales Lifestyle, tuan-tuan dan perempuan yang amat menghormati sekalian. Saudara-saudara, di Malaysia ini kita perlu menghormati satu dengan yang lain, bukan saja di kalangan rakyat Malaysia, tetapi di kalangan kepimpinan politik. Jadi saudara-saudara, terdapat banyak syarat-syarat dari netizen, berpolitik biarlah sopan, berpolitik biarlah jangan keterlaluan, jangan ada yang sampai menyentuh kedudukan. Raja-raja Melayu, kedudukan yang dipertuan Agok, dan semua sultan di Malaysia. Saudara-saudara, dalam sebuah artikel dari sinarharian.com, bagi saya ini satu tajuk berita yang pasti menggemparkan dan perlu didengar ramai orang. Teguran Raja-raja Melayu perlu dijunjung. Saudara-saudara, di dalam artikel ini, muka depan sinarharian pada kamis memaparkan tajuk Tita Raja Melayu. Ia mengambil Tita, empat Raja Melayu, termasuk yang dipertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Biayatuddin Al-Mustafa Bilasha, sempenama Al-Hijrah, 1445H. Yang dipertuan Agong menitahkan rakyat Malaysia supaya menjauhkan budaya fitnah, asad dengking, dan prasangka yang tidak mendatangkan paedah kepada bangsa dan negara. Sultan Perak, Sultan Nazrin Muhyiddin, Syah pula berharap agar rakyat Malaysia melakukan penghijrahan minda dengan mengubah budaya bermusuhan kepada berkawan. Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin, menegur sentimen mementingkan diri, semangat berpuak-puak, dan bermusuhan disebabkan perbezaan pahaman politik, kepartian dalam kalangan masyarakat. Sementara Sultan Kedah, Sultan Salehuddin, Sultan Badlisya tidak perkenan dengan perbuatan menggunakan platform masjid sebagai tempat berpolitik, sehingga menimbulkan tidak keharmonian dalam kalangan umat Islam. Keempat-empat titah tersebut menyentuh isu keharmonian dalam kalangan rakyat Malaysia yang dilihat semakin terhakis. Titah baginda ada benarnya. Kita boleh melihat sendiri bagaimana keharmonian masyarakat terjejas akibat perbuatan fitnah dan hasad dengki. Pemimpin yang sepatutnya menjadi contoh kepada rakyat berterusan menyerang musuh politik dengan fitnah. Bahkan menjelang pilihan raya negeri tidak lama lagi, ada pemimpin berani memainkan isu sentimen yang menyentuh. Sensitiviti kaum, agama, dan raja berperlembagaan. Tidak sekadar pemimpin, rakyat Malaysia juga terdedah dengan perbuatan fitnah apabila secara mudah menyebar berita tidak benar di media sosial. Jelas sekali budaya negatif itu semakin menular dalam kalangan rakyat Malaysia. Amalan negatif itu tidak memberi faedah kepada negara, sedangkan sepatutnya kita perlu berpadu tenaga membangunkan semula ekonomi negara selepas pulih daripada pandemik COVID-19. Justeru fitnah raja-raja Melayu tersebut tidak seharusnya dipandang ringan. Sudah tiba masanya pemimpin dan rakyat Malaysia berhijrah mencari jalan untuk berdamai. Hayati fitnah raja-raja Melayu itu kerana baginda merupakan pelindung kepada rakyat dan sudah tentu mahukan negara di bawah naungannya terus hidup dalam harmoni. Artikel daripada sinamharian.com Tingguran raja-raja Melayu perlu dijunjung. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Saudara-saudara, nama Muhammad Sanusi, Menteri Besar Geda yang semakin hangat dikatakan berkaitan dengan ucapan memperlekekan sultan, ucapan berkaitan dengan tindakannya menghina agung, dan yang terbaru adalah berkaitan dengan RII, mencuri unsur nadir bumi di Kedap, dan juga berkaitan dengan peruntukan MERRIS, yaitu sebanyak RM1.6 bilion yang digunakan untuk tujuan lain. Ini adalah dinyatakan oleh Datuk Seri Saifulin Nasution, di mana dua pertunduhan yaitu RII dan juga MARIS tersebut. Pada akhirnya, saudara-saudara, dalam satu artikel dari syaburin.com, ada yang mendakwa sebelum ini, ada mendakwa bahwa apa yang serangan-serangan yang diterima Sanusi adalah berusur politik. Namun, di dalam ulasan dari syaburin.com ini, bagi saya, saya sangat setuju dengan ulasan ini, Jadinya, Sanusi klaster mahkamah bukan kerana politik, malah tiada kaitan dengan politik. Walaupun telah disebut sebelum ini, malah ramai orang juga yang sudah menyebutnya. Kali ini, saya ingin menekankan sekali lagi, bahwa pendakwaan di bawah Akta Hasutan terhadap Menteri Besar Kedap, Sanusi Muhammad Nur, bukanlah bersifat politik dan tiada kaitan sama sekali dengan sebarang unsur politik. Beliau didakwa di mahkamah kerana memperlekeh dan mempertikaikan keraja, pertama, terhadap Sultan Selangor dalam pelantikan Menteri Besar, dan yang kedua, terhadap yang dipertuan Agong berhubung pembentukan kerajaan berpadua. Nah, saudara-saudara, ini adalah satu isu yang sangat-sangat sensitif. Dakwaan mempertikaikan Sultan Selangor dan Agong itu, dibuat Sanusi dalam ucapan terbuka, yang bererti, ia memperlihatkan kecenderungan untuk menghasut dan membangkitkan perasaan tidak setia kepada raja. Bila kita sebut tentang tidak setia kepada raja, saudara-saudara, di dalam komen channel ini, banyak yang saya terima di dalam komen, ruangan komen di dalam video yang saya ada post sebelum ini, mengatakan Sanusi patut keluar daerah, Sanusi patut ditendang, diusir dari Malaysia, Sanusi patut ditangkaplah, disamankan, dan sebagainya. Jadi ini satu penerimaan atau menunjukkan, rakyat Malaysia, netizen juga tidak menyukai apa yang dilakukan, oleh Menteri Besar Kedah. Saudara-saudara, dalam artikel ini lagi, ataupun artikel dari syaburin.com, harus difahami bahwa pelantikan Menteri Besar adalah hak, serta budi bicara Sultan, sesebuah negeri, dan memperlekeh perlantikan yang dibuat Sultan, adalah bererti sama seperti memperlekeh kebijaksanaan baginda. Begitu juga dengan penubuhan kerajaan perpaduan, keceluparan Sanusi menuduh agung, tidak pernah menitahkan perkara itu adalah juga keterlaluan, menyeleweng dan seolah-olah, merendah-rendahkan kebijaksanaan baginda, dalam menyelesaikan kemelut politik negara. Perkara itu bukan sahaja dipahami, memang pitah baginda. Bahkan, Muhyiddin Yassin sebagai pengurusi Perikatan Nasional, selepas mengadap agung, sesudah PRU 15, lalu juga ada menyebut tentang, asrat penubuhan kerajaan perpaduan oleh baginda. Namun, Muhyiddin memberitahu, PN menolak idea penubuhan kerajaan perpaduan, atau unity government, yang dicabangkan agung itu. Jika idea menubuhkan kerajaan perpaduan, bukan sesuatu yang dipitahkan agung, bagaimana Muhyiddin boleh menyebut mengenainya? Makna mudahnya, penubuhan kerajaan perpaduan, memang merupakan idea, serta pitah agung, dan bukan direka-reka oleh Anwar, sebagai didakwa sanusi. Nah, saudara-saudara, ini memang satu impak yang besar, kepada kepimpinan PAS dan PAS, setelah sanusi yang terlibat dengan serangan-serangan ini. Jadi, adakah pada PRN akan datang ini, PN dan PAS, peratusan untuk menang itu semakin turun, disebabkan apa yang telah dilakukan sanusi. Jadi, saudara-saudara, apapun yang akan dilakukan, menghidupkan penyiasi selepas ini, setelah kepimpinan PN, ataupun kepimpinan PAS, di mana PAS adalah anggota komponen, di dalam, gabungan peringkatan nasional. Adakah sanusi, memang tidak akan, berlanding pada PRN, ataupun bagaimana. Jadi, saudara-saudara, apa komen Anda, teruskan bersama di dalam channel ini, untuk info yang seterusnya. Mohon bantu, channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Puan-puan dan puan-puan yang amat dihormati sekalian, Menteri Besar Kedah, sanusi, sekali lagi dengan satu kejutan. Setelah nama Menteri Besar Kedah, yang menjadi viral baru-baru ini, berkaitan dengan ucapan beliau, yang memperlekeh Sultan. Dan ada juga mengatakan, bahawa, beliau ini, telah, menghina, yang dipertuan agung. Nah, akhirnya, saudara-saudara, sanusi, telah berhadapan dengan dua pertuduhan. Namun, saudara-saudara, kita, rakyat Malaysia, menolak perkara, yang menyentuh, sensitiviti, raja-raja di Malaysia. Tuan-tuan, akhirnya, satu lagi pendedahan. Ini adalah berkaitan, dengan, dua isu. Dua isu, yaitu yang pertama adalah RII, dan, yang kedua adalah, peruntukan, Sistem Akulumat Rekod-Rekod Jalan Raya Malaysia, MERRIS, sebanyak RM 1.6 bilion, untuk tujuan lain. Dimana dalam sebuah artikel, dari BH Online, menurut, Menteri Besar Kedah, Sanusi, Sanusi, kepada Saifuddin, wajib saman, tak boleh biak dah, Sanusi, kepada Saifuddin. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri, Muhammad Sanusi, memberi tahu, pihaknya, sudah menghantar, notis, tuntutan, kepada Menteri, dalam negeri, Datuk Seri, Saifuddin, Nasution, Ismail, kerana, didakwa, memfitnahnya, berhubung, dua isu berasingan. Beliau berkata, surat tuntutan itu, berkaitan, dakwaan Saifuddin, bahawa, beliau, yaitu Menteri Besar Kedah, Sanusi, mencuri, unsur, nadir bumi, RII, yang memang, angat dikatakan, di media pada hari ini. Mencuri usur, nadir bumi, RII, di Kedah, dan menuduhnya, menggunakan, peruntukan, sistem maklumat, rekod-rekod, Jalan Raya Malaysia, sebanyak RM1, perpuluhan 6 bilion, untuk tunjuan lain. Nah, sederah-sederah, kalau, Sanusi mahu melawan perkara ini, kita, berfikir, kenapa, Datuk Seri, Saifuddin Nasution, membuat kenyataan ini. Kalau, apa yang dinyatakan, ataupun, apa yang didakwa, Datuk Seri, Saifuddin, berkaitan dengan, Sanusi yang mencuri, unsur nadir bumi, RII di Kedah, dan juga menuduh, Menteri Besar Kedah, menggunakan, peruntukan, RM1, perpuluhan 6 bilion, untuk tujuan lain, yaitu, peruntukan, sistem maklumat, rekod-rekod, kalau didapati bersalah, habislah Sanusi. Nah, itu persoalannya, tapi, pada akhirnya, Sanusi kita dapat lihat, melalui artikel ini, yang berniat, mahu menyaman, Datuk Seri, Saifuddin. Di dalam artikel ini, pegrom saya, sudah email, surat, tuntutan itu, malam ini, esok, kita akan, sampaikan, notis tuntutan itu, secara tangan, kepada Saifuddin. Artikel ini, pada 21 Julai. Kalau dia, tak menjawab, dalam tempoh, diberikan, kita akan, mulakan, proses saman, wajib dah saman, tak boleh biak dah, katanya, ketika berucap, pada timpunan, munajat, perdana, malam tadi. Ahad lalu, media melaporkan, Muhammad Sanusi, mencabar, akan mengambil, tindakan, undang-undang, terhadap, Seri Saifuddin, berhubung, isu dana, Maris, dan RTI. Muhammad Sanusi berkata, naklumat, dinyatakan, menteri dalam negeri itu, tidak benar, kerana bersifat, mengelirukan, berniat jahat, untuk memfitnah, dan bermotifkan, politik. Namun, saudara-saudara, yang bermain di fikiran saya, secara pribadi, adakah, Datuk Seri Saifuddin, membuat, pendakwaan itu, yaitu berkaitan dengan, RII dan, M-A-R-R-I-S, Maris, adalah, bukan bertujuan politik, tetapi memang, untuk menegakkan, keadilan. Kalau benar, apa yang dinyatakan, Datuk Seri, Saifuddin Nasution, habislah Sanusi. Adakah, dengan ini, Sanusi akan, mendapat, hukuman yang berganda-ganda, selain daripada, pertuduhan, di bawah, Akta Sultan, dengan, ucapan, yang memperleke Sultan, dan menghina, yang dipertuan Agung. Jadi, kita memang, menolak perkara ini, namun, apakah pula, nasib Sanusi, selepas ini? Saudara-saudara, menurut Anda, apa komen Anda? Teruskan bersama, di dalam channel ini, untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini, dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Terima kasih.